Halo, kembali lagi di channel Vito Kaidu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan setup Novo Launcher dengan tema anime Tokyo Ghoul, dengan karakternya yaitu Kenkaneki Simple terbaru di tahun 2023. Bagi kalian yang suka anime ini, wajib banget nih download tema satu ini. Tapi sebelum lanjut ke tutorial, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dari setiap video terbaru dari channel ini. Oke, sekarang kita langsung saja ke langkah-langkah penerapannya. Untuk langkah pertama, kalian wajib download semua bahannya. Dan untuk semua bahan, link downloadnya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Setelah kalian download semua bahan, kalian install semua aplikasinya seperti aplikasi Novo Launcher, aplikasi KWGT Pro, aplikasi KWGT Template, dan aplikasi Icon Pack-nya. Dan setelah semua kalian install, lalu kalian buka folder bahan yang tadi sudah kalian download. Nah, disini file bahannya masih dalam bentuk RAR. Kalian langsung saja ekstrak file-nya. Oke, setelah kalian ekstrak file-nya, lalu untuk langkah selanjutnya, kalian buka folder bahan yang tadi sudah kalian ekstrak. Nama folder bahannya yaitu disini Nova13. Nanti di dalam folder Nova13 ini akan ada wallpaper dan backup setup-nya. Pertama-tama kalian buka pada bagian wallpaper-nya dan kalian jadikan sebagai wallpaper kalian. Setelah itu, untuk langkah selanjutnya, kalian terapkan tema Nova Launcher-nya. Kalian klik saja pada bagian aplikasi Nova Launcher ini. Lalu setelah itu, kalian jadikan Nova Launcher sebagai launcher bawaan kalian atau launcher default. Kalian pergi ke setting Nova Launcher-nya, kalian tekan lama pada bagian layar. Lalu kalian pilih icon pengaturan ini. Dan disini kalian scroll ke bawah, lalu kalian pilih peluncur default. Dan disini tentu saja kalian pilih Nova Launcher. Dan sekarang otomatis Nova Launcher menjadi launcher bawaan kalian. Dan untuk langkah selanjutnya, kalian terapkan backup setup yang tadi sudah kalian download dan kalian extract tadi. Kalian buka pada bagian setting Nova Launcher-nya lagi. Kalian tekan lama pada bagian layar ini. Lalu kalian pilih pengaturan. Dan disini kalian pilih cadangkan dan pulihkan. Lalu disini kalian pilih pulihkan cadangan. Lalu disini kalian cari di mana folder bahan tadi kalian extract. Nah disini folder-nya namanya Nova 13. Kalian klik saja. Dan disini kalian pilih Nova 13. Nova Backup ini kalian klik saja. Lalu disini kalian tinggal klik OK. Dan disini otomatis tampilannya akan berubah seperti ini. Lalu untuk langkah selanjutnya kalian tinggal menerapkan Widget-Widget-nya. Untuk langkah pertama kita terapkan untuk Widget yang di atas. Kita tap saja pada bagian layar di atas ini. Lalu di kolom pencarian kalian ketikan B99. Nah disini kalian pilih saja B99 ini. Lalu kalian sesuaikan ukurannya. Kalian pergi ke lapisan. Dan disini kalian sesuaikan ukurannya. Setelah sesuaikan kalian tinggal klik tombol Save di pojok kanan atas ini. Dan setelah itu kalian kembali ke Home. Dan selanjutnya kita terapkan untuk Widget yang kedua. Kita tap saja layar kedua ini. Lalu di kolom pencarian kalian ketikan 0.05. Kalian scroll ke bawah. Dan disini kalian pilih Cream KWGT 0.05 ini. Lalu disini kalian sesuaikan ukurannya. Kalian pergi ke lapisan. Dan disini saya akan menambahnya. Setelah itu kalian klik tombol Save di pojok kanan atas ini. Dan setelah itu kalian pergi ke Home. Dan sekarang setup Nova Launcher-nya sudah selesai. Nah nanti hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Oke baiklah teman-teman. Begitulah cara menerapkan setup Nova Launcher dengan tema anime Tokyo Ghoul. Dengan karakternya Ken Kaneki. Simple terbaru di tahun 2023. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih sudah menonton! Teksting ke Fondoint々. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.